What's up school friends, welcome back to Time Out! Untuk ke FIBA World Cup Qualifier, mereka akan mulai bertanggung tanggal 24 dan 27 nanti. Nanti kita akan bahas untuk tim nasional kita setelah kita ngomongin beberapa kejadian yang seru di NBA All-Star Rising Star hari ini. Tapi pasti gue mau bilang thank you juga guys, kita on the 12th episode straight sekarang ini. Yang kemarin walaupun gue uploadnya agak malam, jam 11 malam. Tapi wow, amazing, amazing support from you guys. Udah nyampe 11 ribu sekarang ini viewsnya untuk episode yang kemarin. Dan hopefully walaupun hari ini mungkin berita NBA-nya gak banyak karena kita lebih fokusnya ke tim nasional kita. Semoga tetap bisa nyampe 10 ribu views ya guys ya, amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke comment of the day. Comment of the day ini kayaknya back to back nih, kayaknya restu PR Harden di bawah. Sih, saya sebenernya buat jadi pelatih step back doang sih buat Embiid. Kita tamuin Embiid akhirnya berhasil melakukan double step back yang setelah mewaki Bucks. Jadi wow men, bisa jadi sih, bisa jadi. So thank you so much doang untuk restu PR. Congratulations, jadi comment of the day again. And of course, shout out to everybody yang kemarin yang sudah meninggalkan komennya. Guys, selalu kita nonton timeout hari ini, pastikan kalian tekan dulu tombol like ya sekarang ini. Dan kalau kalian belum subscribe, please tekan tombol subscribe-nya juga. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, yang pertama ini kita akan lihat videonya Jamoran Fix Mabok guys. Ini fix gak mungkin, enggak sih. He's living his best life though. Minum tequila casamigo. Keliatannya, oh my god. Itu kayaknya enak ya, kita harus beli kayaknya. Tapi apa sih? Dia gila sih flex. Dia nge-flex banyak banget sih duitnya sih. Cash on the floor. I'm not mad though, as you, Ja. Hey, live your life, Ja. Flex on them haters. I love the overjoy. Lihat dong nih, pemain favorit gue sekarang ini. Ada jersey-nya di sini ya. Oke, berikutnya DJ Khaled. Another one. Nyobain skill challenge circuit tadi ini. Keberatan kalem tapi ini guys kayaknya ya. Gerakannya berat banget. Abis itu nembaknya airball lagi ya. Untung yang kedua masuk. Kalau enggak harus story ulang lagi. Tuh kepanjangan. Kalau enggak. Bisa banget ngeles ya. Don't ever give up guys. DJ Khaled is the best though. Man, I love that guy. Besok ini DJ Khaled besok ya kayaknya performance ya. Kayaknya ada Ghana. Dia akan bawa The Lil Wayne. Oh my God. The performance gonna be so lit. Besok gue nontonnya di TV depan sih. Biar gue bisa dengerin musiknya. Biar gak kena copyright. Kalau gue nyalain di komputer gue pasti kena copyright. Besok pas lagi live chat. But I'm excited for that. Semoga Ghana akan nyanyi Pushing P. That's like the number one song right now in the world. Love that song too. Oke. Karena kita masuk ke celebrity game. Ini berikutnya kayak ada atlet tinggi. Oh, lompat tinggi. Tali. Kayak Gian Marco Tamberi. Ini yang put back slam hari ini celebrity game. Oh, lompatannya boleh juga ya deh. Lalu Quevo. Aduh, asem banget. Ini kena block dia sama Miles Garrett. Ini pemain NFL ya. Miles Garrett ya. Masalahnya dari Cleveland Browns. So, hometown guy. Tapi emang orang ini lompatannya atlet. Apa? Tinggi banget sih. Very atletis. Bahwa badannya gede banget. Badannya kayak upper body-nya kayak gede abis. Tapi semua didang ya sama dia. Ini gokil sih si Miles Garrett ini sih. And of course, our boy Jack Harlow nembak 4 point tadi. Wuh, ini kayaknya udah belajar nih sama Tyler Hero lagi waktu video clip waktu itu ya. Tapi Jack Harlow sih kaku banget sih. Kaku banget sih. MGK. MGK lebih gak jelas lagi kalau gue liat Thailand sih. MGK gue gak tau sih. Mungkin ini cuma jogging doang sih. Empty stats bro. Tapi ini ada asis di satu nih gue liat sih. Aduh, sorry ya. Kita ngerosting terlalu banyak orang kayaknya di Time Out. Emang Time Out betul lagi has slash atau roasting. Acara roasting sekarang ini ya. Tapi, Paling karena kita masuk ke NBA All Star Rising Stars. Dimana timnya Rick Barry menjadi juara. Dan juga Kate Cunningham menjadi MVP. Kate mainnya lumayan serius sih. Anjir, 3 point-nya masuk terus. Main bully ball. Lalu semua di-drive juga sama dia. So, ada si Evan Mobley juga sama Isaac O'Connor. Yang juga mainnya lumayan ngotot di pertandingan hari ini. So, that's why they won this competition. Tapi memang seru sih. Gue seteng banget ngeliat si NBA All Star Rising Stars. Tadi karena menurut gue ada target score itu semua mainnya jadi niat banget. Kok gak biasanya cuma jogging doang sih. Gak ada pake defense. Anjir, asli. Cuma ngendang-ngendang biasa. Abis itu, itu kok tadi tuh bener kayak semuanya pengen menang. Semuanya pengen coba untuk bisa ngalahin one and another. Tapi tadi jagoan gue tim Peyton kalah ya. Asma sih. Kena layup terakhir sama si Jason Tate. Lamelo ngacau banget sih. Lamelo sih pantas sebenernya di roasting juga. Pake nge-flop segala. Abis itu 3 point yang juga maksa banget. Awesome lah. Pokoknya tim yang gue jagoin hari ini semuanya kalah. Tadi abis timnya Peyton keluar, gue jagoin timnya Desmond Bain ternyata kalah juga. Walaupun timeout jinx itu terlalu kuat ya. Jinx timeout itu is real guys. It's real I guess. Oke. Yang ngakak tadi adalah juga Cole Anthony ya. Nurunin celananya. Buat gaguh si Desmond Bain free throw. Tapi gak ngaruh akhirnya free thrownya juga masuk. Anjir, ini sih asli. Udah kayak celebrity Indo sih menurut gue. Ini kalau celebrity Indo lagi ada celebrity game. Gue yakin ada salah satunya yang akan copo celana untuk ganggu someone doing a free throw. Yakin gue. 100%. Oke. Tapi puncak acaranya hari ini of course Tyrese Maxi dan Scotty Barnes miss 6 floaters. Deket ring kan yang masuk sama sekali. Anjir. Ngakak banget sih. These two guys are so funny though. Menurut gue. Abis itu setelah itu mereka kayak bilang It's okay guys. It's okay bro. We made a lot of people laugh and we probably got some followers too. Itu adalah positive vibes yang bagus tuh. Dari Tyrese Maxi. Gue suka tuh. Approachnya dari Tyrese Maxi. Gue yakin mereka dapet followers lumayan banyak sih. Dari hal yang tadi sih. Karena orang seneng banget ngeliat mereka berdua itu sih. And besok guys. Excited banget. Untuk 3 point contest. And of course slam dunk contest as well. Semoga gak mengecewakan slam dunk yang besok. Hopefully we can see some new dance. Jelen Green bilang dia mau juara besok. So semoga aja gue gak ngejinks dia juga sih ya. Besok kita akan live chat juga. Mulainya 8.30. Semoga besok internet gue gak lemot. Dan semoga juga makin rame yang join. Tadi kalau gak salah. Yang paling top tadi cuma 140 orang aja sih yang join. So hopefully besok we can get to 200 people. So besok. Kalau kalian free. Dan kalian pengen ngobrol-ngobrol sama gue. Dan pengen nge-reaksi gue. Please join my live chat at 8.30 in the morning. So hope to see everybody tomorrow. So langsung kita ke puncak acara hari ini. Yang ditunggu-tunggu adalah tentang tim nasional Indonesia kita. Yang hari ini mengumumkan roster untuk FIBA World Cup Qualifier. Nanti mereka akan tangi tanggal 24 melawan Arab Saudi. Tanggal 27 melawan Jordania. Of course gue full senyum dong. Pas lihat roster hari ini. Karena gue suka banget balance sih. Antara pemain veteran dan juga pemain muda. Dan ini udah kita tunggu-tunggu banget. Kita selalu bilang bahwa pemain veteran boleh lah. Dicampur-campur pemain muda. And of course pemain mudanya yang dibawa adalah Yuda Saputra yang paling pertama. Dan itu membuat gue tidak jadi pensiun guys. Tidak jadi pensiun untuk ngomongin basket Indonesia. Apalagi dia masuk full apa masuk ke squad utama juga. So I'm very happy for Yuda. Congratulations to Yuda Saputra. Of course masih ada Aldi Izatur. Ada Bagir. Ada Muhammad Ari juga. Empat pemain itu menurut gue deserving banget. Untuk masuk ke tim nasional Indonesia kita. Dan gue hanya satu aja harapannya yaitu semoga Coach Raiko akan mainin pemain muda ini. Semoga akan diberi kesempatan. Karena kita juga gak tau ya gimana nanti situasinya disana. Apakah mereka bisa bersaing. Atau mereka bisa score ketat-ketat. Atau mereka akan score agak jauh nanti ini. Tapi kita sih harapkan mereka akan compete. And gonna be competitive game-nya mereka. Gue mau kasih kredit dulu. Gue yakin. Ini gak jauh dari campur tangan manajer baru mereka. Yaitu Jeremy Emmanuel. Congratulations to my bro Jeremy. I feel like he is the right guy. Gue banyak banget nanyain. Kok gimana kok tentang Jeremy ini jadi manajer timna sekarang ini. I feel like he is the right guy. Tapi gue yakin memang dia harus belajar banyak dulu. Karena ini adalah tugas pertamanya dia jadi tim nasional manager ya. Pengalaman pertama gue yakin dia harus nanya-nanya banyak juga. Ke bapak Mocha untuk nanyain pengalamannya dia juga. Tapi this is the right guy. Dia sih basketball main bagus banget sih. Karena menurut gue dia udah dari kecil di basket dari IM. Lalu SMA Negeri 3. Lalu juga sempat ke Impact Basketball juga. Dia wawasannya luas banget. Dan gue tau dia cara mikirnya pun udah maju banget lah. Jadi itu kenapa I'm excited for the future of Indonesian basketball. Gue yakin banget kalau bukan Jeremy siapa lagi men. Kalau bukan Jeremy siapa lagi. Gue gak tau siapa lagi bisa jadi manager timna sih selain dia. Karena menurut gue he has a great basketball mind sih. So once again congratulations kepada Jeremy. Of course ada pemain-pemain senior juga. Dan gue suka nih bawahnya 14 orang nih. Gak bawa 12 seperti biasanya. Jadi kalau ada yang kenapa-napa amit-amit sih ada yang kenapa-napa. Tapi at least ada cadangannya lah ya. Leicester Prosper, Brandon Juwado, Caleb Ramad Gemilang, Abraham Damad Grahita, Andakra Prastawa, Widi, Agassi, Vincent, Johan Loren, dan juga Kevin Yonas. Kevin Yonas banyak banget yang ngomongin. Kevin Yonas nih kayaknya ada siapa nih misalnya dipanggil aja nih. Gak apa-apa. Man, leave the boy alone man. The boy is good man. The boy is the future juga untuk basket Indonesia. Please, please, please netizen ya. Banyak juga yang nanyain gue tentang RQ. RQ itu setau gue covid tapi dia kayaknya belum di cover 100%. Of course Hardianus juga dia setau gue anklenya belum pulih 100%. Lawan Jordannya dan juga lawan Arab Saudi ini akan berat guys. Akan berat karena dua-duanya nih salah tim yang lumayan top kayaknya di Asia juga. Karena apalagi Jordannya ya. Jordannya gue tau tuh ada Dark Tucker. Dark Tucker itu pemain aturisasi yang bagus banget sih. Jadi gue sih coba pengen lihat mereka itu fighting spiritnya bagus. Dan juga pengen lihat effortnya mereka di lapangan sih. Gue pengen lihat hustle-nya pemain-pemain timnas Indonesia. Gue pengen lihat mereka tuh bener-bener ada niat untuk menang sih. Itu adalah harapan gue. Gue gak terlalu berekspektasi tinggi untuk hasilnya mereka menang. Gue hanya ingin melihat mereka berusaha untuk bisa kompetitif sih. Oke sebelum itu gue juga lupa sih ngasih tau bahwa banyak-banyak nanya gue tentang Marcus Bolden. Marcus Bolden ini masih di NBA G League sekarang ini bermain bersama South League City Stars. Jadi I don't think he gonna come by. Gue harapkan tapi nanti pas FIBA Asia Cup dia akan kembali sih ke Indonesia. And of course ada yang nanya juga tentang Dame and Modu. Dame and Modu kayaknya kalau menurut gue mungkin belum siap. Kalau kita lihat di IBL pun mereka juga masih agak struggling sekarang ini. Jadi kayaknya belum bisa dibawa untuk ke level internasional. Kita masih pelan-pelan untuk develop dua pemain ini. Tapi semoga ke depannya mereka bisa diajak mungkin untuk si Games kali ya. Untuk si Games kayaknya itu the perfect, perfect event untuk mencoba Dame dan juga Modu bermain bersama tim nasional Indonesia kita. Nah starting five. Mungkin baiknya nanya gue. Starting five. Gue siapa ya untuk tim nasional Indonesia? Kalau gue I'm going with Anda Prastawa dulu. I think the senior needs to play. Lalu Abraham Damar Grahita. And juara mungkin main tiga. Juara main tiga. And then I will put Kaleb sih. Gue belum tahu lawannya tinggi-tinggi apa ya. Mungkin Kaleb bisa main di tiga juga sih. Pokoknya gue pengen ada Kaleb sih di starting line up. Because Kaleb has been playing really well. And of course centernya nanti ada Lester Prosper. That's is my starting five. And of course Agassi. Amiksa itu. Untuk lihat Agassi disini. Gila gue kadang-kadang mikir Agassi itu the veteran. Agassi itu paling umurnya masih 20 atau 21. Dia masih super young. Dia juga main udah sempet bermain di Spanyol. Juga bersama sekolahnya dia. Bersama kampusnya dia. Jadi gue expect juga Agassi akan dapat banyak menit juga sih. Di pertandingan-pertandingan ini. And I'm so happy for everybody. So happy. Dan gue juga happy karena. Ya pemain-pemain kayak Aldi Zatur. Bagir. Yuda. Dan juga Arigi ini akan disiapkan kan untuk ke depannya ya. Mereka akan disiapkan mungkin untuk bermain. Ya moga-moga ada yang bisa masuk ke squadnya FIBA World Cup 2023 lah. Kalau memang Indonesia nantinya lolos. Dan juga pasti mereka akan bermain di SEA Games itu udah pasti semua. Jadi ini gue seneng banget. Karena mereka gak mungkin kalau di TV bisa tau ya. Mereka kalau di TV nonton. Itu experience-nya akan beda banget sama mereka ada di sana. Walaupun misalkan. Ada beberapa yang di rolling. Beberapa yang di rolling. Tapi mereka tuh bisa merasakan atmosfernya sih. Atmosfernya mereka tuh bisa lihat. Wih. Pok main internasional tuh ternyata kenceng-kenceng. Ternyata tuh skill-nya kayak gini. Mereka tuh bisa pelajarin lah. Di situ tuh mereka bisa belajar. Lebih cepat menurut gue daripada kalau mereka hanya nonton di TV. Dan gue expect sih Bagir sih. Bagir and Yuda sih gue expect mereka dapet menit ya. Untuk Aldi sama Arigi gue belum tau nih. Mereka akan bisa dapet menit atau enggak nanti disana. Tapi kalau untuk Bagir and Yuda. Gue expect they will get some burn sih. Pas lagi di sana sih. FIBA World Cup Qualifier. Apalagi Yuda. Yuda. Menurut gue dia udah bisa banget sih. Ntar bermain bersama Abraham. Ataupun juga bersama Agassi. Jadi banyak api press lah pokoknya. Jadi banyak api press. Gue udah siap banget Yuda. Walaupun memang masih ada Widi. No disrespect untuk Widi. Widi still there. Widi juga will get alarm. Karena Widi juga defense-nya kenceng. Tapi gue seneng sih. Seneng banget. Dan menurut gue ini adalah hal yang menurut gue kemajuan. Untuk Basket Indonesia. Untuk tim Nasikina. Penyegaran kita kan memang waktu itu ngomong kita. Perlu penyegaran roster. And finally. Yeah. They doing it. And of course. Tinggal kita tunggu aja. Apakah Coach Raiko bisa memberikan menit. here and there. Untuk pemain-pemain muda kita. But I'm very very excited. And very thankful banget sih. Dan gue bener full. Senyum. Pas melihat. Squad tim Nas hari ini. Gue bener support banget. Support mereka 100%. Please give us your best effort. Nanti tim Nas. Saat lagi Viva World Cup Qualifier. And of course. Please save strip semuanya. Semoga save flight semuanya. Dan juga balik lagi ke Indonesia. Dengan sehat. Dan juga dengan selamat semuanya. Amin. So nanti tanggal 24. Dan tanggal 27. Si rencananya kita akan live chat ya. Semoga aja pertandingannya akan disiarkan. Di channel Youtube nya Viva. So. Time out geng. Itu dulu untuk time out nya hari ini. Once again. Thank you so much guys. For joining my time out today. Thank you so much. Yang sudah like. Yang sudah comment. Dan yang sudah share juga. Mungkin di social media kalian semua. Really appreciate everybody. And have a great weekend. And yeah. Stay safe everybody. And I will see you guys again later. Peace out. I will see you guys.